Di video kali ini, aku akan share ke kalian cara membuat poster Disney seperti ini, tanpa harus ribet editing dan juga menggambar manual. Cukup kalian masukkan perintah berupa teks ke sebuah website, maka kalian akan langsung diberikan gambar-gambar yang bagus seperti ini. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku di iBow Channel. Langsung saja kita ke tutorialnya, kalian tinggal masuk saja ke sebuah browser dan klik di kolom pencariannya, Bing Image Creator, dan kalian pilih yang ini ya. Setelah itu kalian login atau registrasi menggunakan akun Gmail kalian. Sama ya cara registrasinya dengan akun-akun lain. Jadi aku skip saja, dan kita bisa langsung membuat perintahnya. Kita ingin membuat gambar apa, imajinasi kita kita tinggal tuliskan saja di sini. Nah contohnya seperti ini ya, untuk from-nya pemula, kalian bisa ikuti cara aku ataupun buka cara sendiri boleh ya. Nah seperti ini, di stay poster dengan juduluan Febriani dengan gambar wanita berhijab. Menunggangi kuda, menunggangi seekor kuda yang gagah di gurun pasir. Sebentar, nah di gurun pasir ya. Nah kita klik buat. Nah kita klik apa bisa. Nah ternyata di sini ada peringatan konten, katanya ini kontennya tidak bisa jadi di blokir ya. Nah kita coba sekali lagi, mungkin di situ ada kesalahan dalam pembuatan from. Kita buat lagi from yang lebih sederhana, mungkin tadi from-nya terlalu sulit atau ada pelanggarannya seperti itu. Nah coba aku mau buat lagi untuk from-nya seperti ini ya. Poster Nisnei dengan judul bulan Febriani. Di sini pakai tanda kutip ya untuk judulnya. Dengan gambar wanita berhijab. Membawa tas di hutan dengan binatang. Klik gabung dan buat ya teman-teman. Nah di sini untuk prosesnya, apabila prosesnya sangat lama dan tidak ter-generate dalam beberapa menit. Artinya si AI ini tidak bisa membaca perintah kalian. Dan pastikan juga untuk data atau internet yang kalian gunakan sudah bagus. Nah di sini kita ganti saja untuk from-nya ke bahasa Inggris. Perintah yang tadi aku sudah translate ke bahasa Inggris. Dan ini adalah hasilnya. Nah untuk hasil ini kita bisa download caranya klik salah satu fotonya. Di sini ada menu bagikan, duplikat, dan juga titik tiga. Nah untuk bagikan ini adalah pembagian link. Untuk cara download kalian masuk ke titik tiga. Di sini ada menu unduh tinggal klik saja. Dan di sini satu download selesai ya teman-teman. Nah caranya sama untuk mendownload foto yang lain tinggal klik scroll ke kiri. Klik titik tiga lalu klik unduh. Dan ini adalah hasil gambar-gambar yang sudah ter-generate tadi. Untuk hasil gambarnya sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah untuk kalian yang bisa membuat from atau perintah dengan baik. Maka hasil gambarnya juga akan lebih bagus. Oke di sini kita coba sekali lagi untuk pembuatan from-nya ya. Nah untuk teman-teman yang masih bingung menggunakan from-nya. Kalian bisa menggunakan aplikasi Google untuk pembuatan from dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita buka dulu jendela chrome-nya. Halaman baru browser. Dan kita tulis di sini translate. Nah untuk translate-nya di sini bahasa Indonesia dan di sini bahasa Inggris ya teman-teman. Nah kita tinggal tuliskan saja perintahnya. Seperti ini contohnya ya. Poster film dengan judul. Pakai tanda kutip. Wulan. Wanita. Wanita cerdas. Dengan gambar wanita berhijab di gurun pasir menunggangi kuda. Kita tinggal salin saja dengan mengklik simbol ini. Lalu kita buka lagi alaman browsernya. Kita masuk ke Bing. Nah di sini kita klik jelajahi ide ya teman-teman. Klik jelajahi ide. Klik agak lama di bagian kolom penulisan di sini. Kita klik tempel. Dan kita klik buat. Nah ini proses generate-nya tidak lama. Apabila chrome yang kita masukkan ini benar. Proses generate-nya tidak lama. Nah jadi itu ya caranya buat teman-teman yang tidak bisa berbahasa Inggris. Kalian bisa menggunakan Google Translate untuk membuat chrome-nya. Nah ini adalah hasilnya. Hasil generate kedua kita ya. Nah untuk mendownload gambarnya sama saja. Kita klik di bagian gambarnya. Setelah itu kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Kita klik titik tiga lalu unduh. Nah kita coba satu kali lagi ya. Buat teman-teman yang kurang jelas untuk caranya. Kita buat satu kali lagi. Nah disini kita masuk ke Google dan pilih di kolom pencariannya Translate. Di bagian tulisan sini klik Bahasa Indonesia. Dan di bagian sini kita klik Bahasa Inggris. Lalu kalian tuliskan perintah untuk ke Bing-nya ya. Poster film dengan judul. Judulnya pakai tanda kutip. Lalu deskripsikan untuk gambar atau imajinasi kalian. Untuk sebuah gambarnya ya. Contohnya seperti ini. Bulan poster film dengan judul Bulan Wanita Ajaib. Wanita memakai hijab. Menunggangi kuda. Kita hapus disini untuk gurun pasirnya ya. Untuk gurun pasirnya disini. Di gurun pasir. Oke kita salin. Masuk ke alaman Bing yang tadi. Kita klik lalu tempel dan buat. Dan ini adalah hasil generate kita. Nah apabila kalian kurang puas dengan hasil generate kita. Coba kita ubah untuk from-nya. Tetap dengan Bahasa Inggris. Tapi kita hapus. Dengan sekiranya from yang membuat nuansanya tidak sesuai. Contohnya disini di gurun pasir. Aku ganti menjadi di dalam hutan. In forest. Seperti ini ya. With animal. In blue sky. Oke seperti ini. Dan kita klik lagi buat. Lalu dia sedang memproses. Kita tunggu untuk prosesnya. Dan ini adalah hasilnya. Nah tadi di perintahnya. Aku ada sedikit typo ya. In blue sky. Tapi. Wi ini bisa mengerti maksud kita apa ya. Ini in blue sky. Tapi aku menulisnya in blue. I mean blue sky. Salah. Ya tapi dia ngerti apa yang kita maksud. Nah ini gambarnya. Hasil generate keempat ini. Sudah bagus ya teman-teman. Kita klik saja di bagian gambar. Lalu kita klik titik tiga. Dan klik undur. Disini lihat. Sudah ada laporan. Dua download selesai. Lakukan hal yang sama. Ke gambar-gambar. Yang akan kalian simpan. Ke galeri HP kalian. Nah itu dia. Cara membuat poster Disney. Dengan sangat mudah sekali. Dari HP kalian. Saya Wan Pebriani. Semoga bermanfaat. Terima kasih.